Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Mudah-mudahan kita selalu Sehat walafiat di tengah pandemi covid ini Jangan lupa jaga 3 M Lakukan protokol kesehatan Pertama mencuci tangan, kedua menjaga jarak Dan ketiga Apa ya setelah lagi ya Nah hindari kerumunan Lupa saya Jadi Jaga kesehatan kita semuanya Dengan pertama Mencuci tangan, memakai masker Menjaga jarak, menghindari kerumunan 4 dong, 4 M Yalah pokoknya Semuanya kata kerja aja Boleh ditambah juga, yang penting Bisa menjaga kita sama-sama Oh ya Ini maaf ya Apa lagi nih Ini hitam-hitam ini muncul sendiri Saya bingung ini kenapa jadi begini Kalau misalkan ada yang punya pengalaman Terus tahu cara mengatasinya Yang muncul Apa Sekelit-sekelit itu Sekelebat-sekelebat bayangan kotak-kotak itu Tolong tulis di kolom komentar ya Nanti saran-sarannya Akan saya Pelajari Supaya Kedepan video kita jadi lebih baik Oke kita masuk saja ke bahasan kita Mengenai OC model Dan TCP IP Model Nah itu ya TCP IP model Kita akan bahas ini Ya Oke Baik Tujuan kita adalah pengenalan protokol jaringan Kemudian Masalah OC layer atau OC model Dan model TCP IP layer Dan Ada nanti medium layer dan Host layer Kita nanti akan fokus ke medium layer Tapi nanti mungkin di Pertemuan selanjutnya Oke Nah kan Apa lagi nih Kenapa lagi begini Nah Protokol jaringan ya Maaf ya Kalau ada kesalahan teknis ya Hmm Protokol Ya Kita tentu sering mener kata protokol ya Apalagi sekarang ada Di masa Covid ini Kata protokol itu menjadi Kata yang sangat umum Sehingga Orang awam juga jadi tahu gitu Jadi protokol kesehatan Apa yang harus dilakukan Untuk menjaga Agar kita bebas Dari atau kita terhindar Dari Covid Yaitu Menjaga Jarak Memakai masker Mencuci tangan Dan menghindari kerumunan Ya ada empat hal Yang perlu kita lakukan Protokol jaringan Adalah Suatu set Nah ini kata kuncinya ya Suatu set dari Rules-rules Atau aturan-aturan Ya Untuk mengatur Ya Bagaimana memformat data Dan memproses data Ya Itu arti kata protokol Dalam dunia komputer Nah kemudian ada istilah Network protokol Kalau film itu Apa dulu ya Apa protokol itu Lupa saya judulnya Nah lupa lah Kita bahas ini aja deh Network protokol Ya Network protokol itu Menentukan ya Menentukan bagaimana Data ditransmisikan Ya Di antara Peralatan-peralatan Yang berbeda Melalui jaringan Jadi kalau kita bicara Protokol jaringan Ya tentu Aturan-aturan Disepeter jaringan Aturan apa? Aturan untuk Menentukan Bagaimana data Ya Data yang kita Ingin lewatkan Lewat jaringan Ya Lewatkan melalui jaringan Misalkan apakah itu Kita kirim Atau kita terima Ya Itu bisa Ditransmisikan Di antara Perangkat-perangkat Jaringan yang berbeda Ya Seperti minggu yang lalu Kita udah bahas Bahwa Zaman now Itu Perangkat HP Kayak begini Aduh Perangkat tablet Perangkat HP Perangkat Smartphone Ya Perangkat Kamera Yang bisa internet Dan perangkat Google Glass Perangkat apa lagi Nanti ada Smart TV Dan lain-lain Ya Itu semuanya Ingin Dihubungkan dengan internet kan Nah Bagaimana data Data dari masing-masing Perangkat tersebut Kita tahu Perangkat tersebut Adalah berbeda-beda Jadi bagaimana Perangkat-perangkat tersebut Bisa saling berkomunikasi Ya Nah Itu diatur oleh Yang namanya Network Protocol Oke Oleh karena itu Kita perlu mengenal Adanya Yang namanya Network Protocol Untuk apa Ya Kalau kita sebagai user Atau kita sebagai admin Di jaringan Tentu saja Untuk mengatasi Kalau nanti terjadi Troubleshoot Ya Terjadi problem di jaringan Sehingga kita harus Melakukan troubleshooting Atau Kita harus melakukan Kegiatan untuk Mengatasi kesalahan Yang terjadi di dalam Jaringan Nah Oke Seperti kita udah bahas ya Komputer Atau peralatan Ya Di dalam suatu jaringan Itu boleh jadi Dia menggunakan software Dan hardware yang berbeda Ya Sehingga Sehingga protokol Mengizinkan Atau Mengenable Mengenable Itu artinya apa Memungkinkan Dia bisa Berkomunikasi Bisa Memungkinkan Membuat dia bisa Enable itu artinya Membuat bisa Membuat mereka Bisa berkomunikasi Seperti tadi kita bahas ya Misalkan Antara iPad Itu dengan Sistem operasinya Misalkan Dengan iOS Kemudian dengan Komputer Komputer sistem operasinya Windows Kemudian dengan Smartphone Dengan Android Sistem operasinya Android Itu kan saling berbeda Namun mereka bisa Saling interkoneksi Saling berhubungan Saling berkomunikasi Saling tukar-menukar data Gitu ya Nah itulah yang dilakukan Oleh Network Protocol Ya Oke Nah Protokol Di dalam jaringan itu Dimodelkan dengan Yang namanya OC model ya OC ini Panjangannya adalah Open System Interconnection Ya Di Sistem Informal Sistem interkoneksi Yang terbuka Ya Jadi ini adalah Model yang terbukanya Bukan proprietary Jadi ada Model yang Terbuka Standar terbuka Siapapun bisa Mengembangkan Berdasarkan model ini Ya Nah Model OC ini Terdiri dari 7 layer Ya 7 layer Layer ngitungnya Dari bawah ya Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5 Layer 6 Layer 7 Nah Di beberapa Referensi Saya melihat Medium layer ini Sampai segmen Ya Dan Data Apa Layer presentasi Sampai Layer session Sampai layer application Ini adalah Untuk data Ini adalah Bagian host Dan Ada juga Referensi yang Menyatakan 3 3 layer di bawah Ini untuk medium layer Dan host layer itu Yang 4 Nah Saya cenderung kepada Yang ini Yang 3 Karena Biasanya Perangkat-perangkat Jaringan aktif itu Sampai Network layer Bekerjanya Yaitu Contohnya adalah Router Jadi router itu Bekerja sampai Network layer Switch bekerja sampai Data link layer Dan hub Sampai physical layer Sehingga Saya lebih setuju Dengan yang ini Jadi medium layer itu Sampai 3 3 layer saja Dan 4 layer di atasnya Itu Dikerjakan oleh Host layer Dan sebetulnya Host layer itu Bekerja di semua Layer ini Yang lebih tepat Adalah host layer itu Di semua Layer ini Dia bekerja Oke Kenapa butuh Yang namanya OC model Jadi OC model ini Sebagai protokol Komunikasi yang Menjadi referensi Kayak Gini lah Kalau misalnya Kita membuat Apa ya Membuat Atau kalau kita Misalkan belajar Menulis Nanti referensi Menulisnya kan Kalau kita Waktu SD itu ya Waktu SD Semuanya pasti Pernah SD kan ya Nggak ada yang Langsung loncat kuliah kan Nah pada saat Kita belajar SD Kita punya referensi Huruf A, B, C, D, E, F, G Sampai Z gitu ya Dikasih Tahu sama guru Kalau A itu Hurufnya gini loh Tegak bersambung Kalau B begini loh Kalau C gini loh Nah itu yang Menjadi referensi kita Untuk belajar Membaca pada saat SD dulu Oke Nah Hal yang menjadi referensi itu Nah itu yang Ditetapkan Di dalam OC model ini Jadi dia menjadi referensi Jadi layer yang tujuh ini Itu menjadi referensi Kalau Ada Organisasi-organisasi Organisasi lain Atau Apa ya Lembaga-lembaga yang lain Yang ingin mengembangkan Protokol komunikasi juga Gitu ya Contohnya ARPA ARPA itulah lembaga Yang mengembangkan Protokol komunikasi TCPIP namanya Nah dia juga Bersandarkan Atau berlandaskan Model ini Yang disederhanakan Ya Menjadi protokol Nanti namanya TCPIP Nah kemudian Misalkan Sistem komunikasi GSM Atau CDMA Dia ingin Integrate sama Sistem komunikasi Data Lewat internet Nah Bagaimana Koneksi antara Perangkat GSM Atau perangkat CDMA Kepada Jaringan internet Atau jaringan data Maka dia harus mengikuti Protokol komunikasi juga Ya Nah Pada saat mereka mengembangkan Misalkan ini sistem Smartphone IOS Mengembangkan ingin Berkomunikasi data Dengan internet Ya Nah dia harus mengembangkan Berdasarkan Model ini Ya Bisa saja nanti Modelnya disederhanakan Mungkin jadi 5 layer Mungkin jadi Berapa Gitu ya Nah Yang penting Ini adalah Acuan Bagaimana Sesuatu Lembaga Mengembangkan Protokol komunikasi Yang akhirnya nanti Bisa saling Interkoneksi Ya Walaupun nanti Device-nya berbeda Itulah tujuannya Protokol komunikasi Nah Sebagai Protokol komunikasi Yang menjadi referensi Ya OC model ini Dia mengurangi Kompleksitas Ya Dan dia Melakukan Standardize Ya Melakukan Standardisasi Interface Interface Antarmuka Antarmuka Jaringan Artinya Bagaimana Suatu device Itu Masuk ke jaringan Lewat Suatu Antarmuka Dan dia Memfasilitasi Modular Engineering Jadi kita Bukan kita Ya Mungkin kita Tidak punya Kapasitas Lembaga-lembaga Research Di bidang jaringan Itu bisa Melakukan Perekayasan Modular Untuk Apa namanya Perangkat-perangkat Jaringannya Misalkan Router Router Dia bisa Membuat Modul-modul Untuk jaringan Masukkan Modul Jaringan Layar 3 Untuk koneksi Lewat ISDN Lewat Ethernet Misalkan Atau Lewat Serial Dan seterusnya Jadi Modular Engineering Nanti Insya Allah Akan kita Bahas Pada saat Kita Membahas Layar 3 Bagaimana Modular Engineering Itu Dilakukan Pada Router Kemudian Ensure Interoperability Technology Jadi bagaimana Teknologi Itu Interoperability Teknologi Yang berbeda Tadi Jadi Dia Dijamin Oleh OC Model Tadi Kemudian Evolution Accelerate Evolution Dia Mempercepat Evolusi Di bidang Jaringan Dengan Adanya Standar Ini Kita Mungkin Minggu Yang Lalu Pernah Ingat Kita Bahas Masalah Kecepatan Bukan Kecepatan Size Size Dari Memory Size Dari Hardisk Nah Kecepatan Juga Sama Jadi Evolusi Di bidang Kecepatan Kecepatan Jaringan Jadi Dia Evolusi Tersebut Dipercepat Oleh OC Model Ini Bagaimana Kecepatan Jaringan Yang Tadinya Mungkin Dengan Modem Telephone Kecepatannya Hanya 64 K BPS Kilobit Per Sekon Sangat Kecil Banget Lambat 64 KBPS Hingga Sekarang Kita Bisa Menikmati Kecepatan Dengan Wireless Dengan Wireless Lewat Jaringan JSM Misalnya Itu Bisa Sampai Order Ratusan Kilobit Per Second Misalkan Untuk Upload 512 Kilobit Per Sekon Untuk Download Bisa 20 Megabit Per Sekon Misalnya Nah Itu Kan Cepat Sekali Evolusinya Belum Lagi Kalau Lewat Jaringan Fiber Optik Kalau Anda Mungkin Langganan TV Kabel Itu Kan Sangat Cepat Sekali Sebetulnya Jaringannya Dibanding Dengan Jaringan JSM Dan Juga Memudahkan Mengajarkan Dan Belajar Mengajarkan Tentang Protokol Jaringan Dan Juga Mengajar Oke Oke Nah Model OC Itu Terdiri Dari 7 Layer Kita Bahas Dari Yang Paling Bawah Yang Pertama Namanya Physical Layer Physical Layer Ini Meliputi Pembahasan Mengenai Media Media Jaringan Itu Apa Bagaimana Signaling Bagaimana Pengiriman Sinyal Sinyal Ke Media Medium Kemudian Binary Transmission Bagaimana Mentransmisikan Data Kedalam Bentuk Biner 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 1 0 1 0 Tapi 1 0 1 0 Ini Nanti Di Dilewatkan Kedalam Sinyal Apakah Itu Sinyal Listrik Atau Sinyal Elektromagnetik Atau Sinyal Cahaya Itu Nanti Bentuknya Dari 1 0 1 0 Ke Level Nanti Blink Blink Begitu Kira Kira Atau Lewat Jaringan Yang Ditumpangkan Kedalam Gelombang Elektromagnetik Oke Nah Itu Diatur oleh Physical Layer Disini Sehingga Kita Bisa Bilang Datanya Bentuknya Bit 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 1 0 1 0 Itu yang Dilewatkan Oleh Physical Layer Nah Diatasnya Itu Data Link Layer Data Link Layer Ini Mengatur Pengalamatan Physical Jadi Gini Walaupun Ini Perangkatnya Apa Misalkan Tablet PC Tablet Atau Ini Adalah iPad Nah Walaupun Dia Koneksinya Lewat GSM Dia Ada Kartu Untuk Koneksi GSM Tapi Dia Juga Bisa Terkoneksi Lewat Wifi Misalkan Nah Kalau Dia Terkoneksi Lewat Wifi Maka Alamat Fisiknya Itu Disebut Make Address Atau Physical Address Kalau Kita Apa Namanya Kita Tinjau Kepanjangnya Medium Access Control Jadi Make Address Medium Access Control Bagaimana Dia Mengendalikan Akses Ke Media Medium Access Control Nah Bagaimana Pengalamatan Si Smartphone Atau Si Laptop Atau Si Komputer Atau Si Server Nah Pengalaman Fisiknya Itu Diberikan Dengan Make Address Ini Panjangnya Sekitar Detailnya Itu Nanti Akan Kita Bahas Di Pembahasan Layar 2 Jadi Panjangnya Sekitar 2 6 6 2 6 6 Digit Bilangan Heksadesimal Oke Nanti Kita Bahas L L LLC L C Ini Logical Link Control Ini Juga Diatur Oleh Data Link Layer Bagaimana Dia Mengatur Medium Access Dan Logical Link Control Halamat Fisik Dan Alamat Logik Sekalian Logik Dalam hal ini Logik Dari Jaringan Yang Satu LAN Nah Data-data Yang Mengalir Bentuk Datagramnya Adalah Namanya Frame Nanti Nanti Insya Allah Akan Kita Bahas Kemudian Network Layer Itu Di Layer 3 Dia Menentukan Path Determination Atau Menentukan Path Atau Jalur Dari Suatu Host Atau Suatu Source Ke Destination Suatu Host Itu Maksudnya Kata-kala Ini adalah Yang meminta Layanan Dan Server Yang Memberikan Layanan Bagaimana Antara Host Atau Client Ke Server Lewat Jalur Mana Di Internet Itu Kita Udah Bahas Kemarin Awan Kusut Jaringan Kusut Pusing Ngetrash Kalau Manual Itu Ditentukan Oleh Network Layer Jadi Ini Yang Otomasi Proses Dari Penentuan Path Tadi Oke Nah Kemudian Supaya Dia Bisa Apa Namanya Pengirimannya Itu Berjalan Lancar Pasti Harus Ada Alamat Ada Alamat Pengirim Ada Alamat Penerima Ya Macam Kita Menerima Surat Pasti Kita Membutuhkan Alamat Pengirim Dan Alamat Penerima Nah Ini Diatur Oleh Neto Layer Jadi Dia Apa Namanya Pengalamatannya Secara Logik Jadi Kita Memberikan Alamat Itu Dengan Secara Logik Jadi Bisa Secara Fisik Perangkatnya Berada Jauh Tapi Secara Logik Menjadi Dekat Jadi Satu Jaringan Atau Sebaliknya Dia Berada Sebelah Sebelahan Tapi Secara Logik Beda Jaringan Nah Itu Network Layer Yang Mengatur Nanti Bentuk Datagramnya Adalah Paket Nah Namanya Paket Layar Selanjutnya Adalah Transport Layer Transport Layer Ini Bertugas Untuk Menjamin Menjamin Dan Menyambungkan End to End Koneksi Ujung ke ujung Antara Source Sampai Destination Antara Source Sampai Destination Atau Antara Client Sampai Server Dan Sebaliknya Jadi Dia Menjamin Reliability Menjamin Kehandalan Hubungan End to End Nah Nanti Ini ada Beda Nanti Akan Kita Bahas Masalah Transport Layer Dan Bedanya Apa Kalau Di Transport Layer Dia Menjamin End to End Connection Jadi Putus Di Tengah Jalan Error Kontrolnya Seperti Apa Sedangkan Data Link Layer Error Kontrolnya Seperti Apa Apakah Dia Bisa Men-Trace Kalau Dia Putus Dan Seterusnya Jadi Ada Berbeda Oke Oke Kemudian Layar 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 Atasnya Dari Transport Atau Layar Ke Berapa Lima Layar Ke Lima Adalah Session Layer Session Layer Ini Mengatur Sesi Bagaimana Kita Membuka Web Yang Sama Membuka Suatu Aplikasi Secara Bersama Tapi Datanya Tidak Salah Masuk Tidak Salah Kamar Yang Paling Gampang Misalkan Saya Lagi Buka Web Kayaknya Saya Harus Menunjukin Web Tapi Harus Ngeprogram Lagi UBS Diceritakan Aja Pasti Bisa Ngebayangin Misalnya Dalam Satu Waktu Saya Ngedengerin Musik Buka Katakala Dengerin Musiknya Karena Sekarang Jamannya Youtube Tidak Pakai MP3 Lagi MP3 Cuman Streaming Suara MP3 Sekarang Saya Buka Streaming Audio Dan Video Sekalian Buka Youtube Sambil Dengerin Musik Atau Dengerin Ceramah Terus Sambil Ngetik Sambil Browsing Juga Kalau kita Buka Satu Internet Browser Itu kan Tabnya Banyak Ada tab Untuk Youtube Ada tab Untuk Cek Email Untuk Download Misalkan Apa Kita Lagi Buka Download Sesuatu Di Internet Misalnya Ada Tab Yang Kita Browsing Itu Ada Banyak Tabnya Kita Cari Google Kita Buka Halaman Pencarian Satu Persatu Data Yang Kita Request Ke Server Yang Berbeda Tadi Ada Yang Ke Server Youtube Ada Yang Server Apa Lagi Tadi Email Misalnya Ada Yang Server Download Sesuatu Misalkan Lagi Download Apa Download Misalkan Kita Lagi Download Apa Enaknya Download Film Misalnya Atau Kita Lagi Download Paper Misalnya Atau Kita Lagi Download Skripsi Orang Jadi Ada Banyak Tab Yang Kita Buka Dalam Satu Waktu Tapi Data Yang Berasal Dari Server Yang Berbeda Tersebut Ada Yang Dari Youtube Ada Yang Dari Google Ada Yang Email Ada Yang Dari Repository Untuk Download Paper Atau Dari Perpustakaan Suatu Kampus Kita Download Skripsi Mahasiswa Yang Lain Itu Tidak Akan Campur Campur Walaupun Dia Mix Lewat Jaringan Yang Sama Lewat Satu Pintu Tapi Dia Bisa Masuk Ke Tempat Yang Masing Masing Yang Tadi Download Yang Masuk Ke Download Yang Tadinya Buka Youtube Streaming Masuk Ke Youtube Streaming Sehingga Kita Dengar Suara Yang Jernih Dan Seterusnya Itu Diatur oleh Session Layer Jadi Dia Mengatur Komunikasi Interhost Jadi Dia Pisahkan Sesi Sesi Koneksinya Apa Dia Pisahkan Termasuk Juga Kalau Misalkan Kita Melakukan Tax Yang Lain Misalkan Lagi Net Meeting Buka Net Meeting Aplikasinya Tidak Pake Browser Pake Zoom Itu Aplikasi Sendiri Walaupun Lewat Jaringan Yang Sama Tapi Aplikasi Yang Perbeda Dia Dipisahkan Session Di Layer Kelima Layar Di Atasnya Layar Presentation Ini Untuk Mempresentasikan Data Kalau Ada Yang Di Encrypt Kalau Kita Buka Telegram Datanya Di Encrypt Apa Itu Bunyi Bunyi Oke Kayaknya Pintunya Kedorong Untuk Kena Hasil Atau Ada Yang Pengen Masuk Oke Kita Lanjutkan Tadi Sampai Dimana Sampai Di Presentation Jadi Bagaimana Kita Apa Namanya Bagaimana Data Yang Tadi Kita Download Atau Kita Upload Kita Download Itu Maksudnya Mungkin Anda Nggak Ngerasa Ngedownload Tapi Sebetulnya Itu Programnya Yang Mendownload Apakah Itu Mendownload Halaman Web Apakah Mendownload Tadi Streaming Youtube Apakah Mendownload Paper Mendownload Skripsi Itu Sebetulnya Download Nah Bagaimana Data Data Tersebut Data Yang Berbeda Kita Terima Itu Diatur Oleh Presentation Mayor Misalkan Untuk Streaming Formatnya MP4 MP4 Untuk File Yang Kita Download File Skripsi Formatnya Docs Atau Formatnya PDF Untuk Apa Lagi Untuk Buka Browsing Web Formatnya HTML Atau PHP Misalnya Jadi Ada Banyak Format Format Tipe File Yang Kita Download Nah Hal Apa Tipe File Sebut Layar Presentation Termasuk Nanti Enkripsinya Bagaimana Komunikasi Kita Lewat Zoom Misalkan Di Encrypt Dan Seterusnya Lewat Telegram Dan Seterusnya Kalau WA Kayaknya Tidak Di Encrypt Karena Orang Bilang WA Tidak Secure Oke Lanjut Layar Yang Paling Atas Adalah Application Layar Jadi Application Layar Ini adalah Aplikasi Yang Kita Hadapi Apa Aplikasinya Bisa Browser Bisa Zoom Tadi Bisa Apa Lagi WA Kita Buka Aplikasi Line Misalkan Pakai Di Instal Ke Computer Dan Seterusnya Jadi Layar Aplikasi Itu Memang Mengatur Aplikasi Tugasnya Dan Layar Yang Di Atas Ini Bentuk Datagram Sama Data Jadi Bentuknya Data Di Transport Namanya Segment Di Network Namanya Packet Di Data Link Namanya Frame Di Physical Namanya Bit Jadi Ini Ada Bentuk Datagram Atau PDU Protokol Data Unit Untuk Masing Protokol Gitu Oke Nah Lanjut Kita Bahas Satu Per Satu Masalah OC Layer Ini Adalah Perangkat Perangkatnya Di Physical Layer Tadi Kita Bahas Dia Masalahnya Dia Mengatur Masalah Mengenai Transmisi Biner Atau Transmisi Bit Bit 1 1 0 Karena Yang namanya Computer Hanya Kenal 1 1 1 0 Komputer Tidak Kenal Itu Gambar Tidak Kenal Itu Youtube Tidak Kenal Itu Zoom Dia Hanya Kenal 1 0 1 0 Jadi Nanti Bagaimana Apa Mana yang Bit Bit Dari Data Zoom Mana yang Bit Bit Dari Data Browser Mana yang Bit Bit Data Streaming Youtube Itu Nanti Physical Layer Tidak Tau Menau Dia Hanya Tau Bagaimana Mentransmisikan Bentuk Bit Bit Itu Kedalam Medium Medium Bisa Kabel Wire Kabel Lewat Konektor Kemudian Data Rate Seperti Apa Misalkan Berapa Kilobit Per Second Tadi Kecepatannya Kemudian Level Tegangannya Misalkan Bisa Berapa 5 Volt Misalnya Atau Di bawahnya Oke Nah Itu tugasnya Si Physical Layer Perangkatnya Apa Perangkat yang terkenal Yang bekerja dalam Physical Layer Adalah Repeater Dan Hub Hub Itu Isinya Banyak Port Seperti Gini Repeater Isinya Cuma Dua Jadi Kita Bisa Bilang Hub Itu Adalah Multiport Repeater Repeater Yang Banyak Port Fungsi Hub Dan Repeater Untuk Memperkuat Sinyal Dan Memperpanjang Jarak Antar Host Atau Device Jadi Gini Ini kan Bentuknya Kabel UTP Kabel UTP Itu Maksimal Panjangnya Hanya 100 Meter Gitu Kalau Kita Punya Host Yang Jauh Dari Sentralnya Misalkan Atau Kita Komunikasi Antara Dua Host Jaraknya 200 Meter Atau Lebih Kita Harus Pasang Repeater Kalau Enggak Nanti Sinyalnya Makin Lama Makin Kecil Karena Yang Namanya Jaringan Kabel Itu Ada Redaman Ada Noise Nanti Kalau Misalkan Redamannya Tinggi Atau Nggak Bisa Dipisahkan Lagi Jadi Dapatnya Nanti Kebacanya Error Nah Supaya Tidak Error Sebelum 100 Meter Diberi Hub Atau Repeater Kapan Diberi Hub Kapan Diberi Repeater Kalau Yang Satu Itu Yang Di Ujung Itu Cuma Sendiri Jangan Pakai Hub Sayang Pakai Repeater Tapi Kalau Dia Banyak Boleh Pakai Hub Jadi Ini Tergantung Kebutuhan Jadi Harus Dihitung Cost Berapa Biaya Purport Oke Oke Lanjut Data Link Layer Aduh Harusnya Dicatat Jamnya 832 Oke Data Link Layer Tadi Kita Udah Bahas Dia Mengatur Halamat Secara Apa Namanya Physical Medium Access Control Atau Logical Link Control LSE Dan MAC Address Dia Menyediakan Konektivitas Part Selection Diantara Dua Host Part Selection Ini Maksudnya Diantara Ini kan Ada Switch Switch Ini kan Portnya Banyak Apalagi Kalau kita Extend Kita Bahas Perangkat Dulu Untuk Layer 2 Perangkatnya Ada 2 Macem Namanya Bridge Dan Switch Kalau Tadi Perangkat Layer 1 Namanya Hub Dan Repeater Multiport Yang Repeater Ada Dua Port Nah Kalau Di Layar 2 Namanya Switch Dan Bridge Switch Itu Yang Banyak Port Yang Ini Bridge Itu Yang Dua Port Sehingga Kita Bisa Bilang Switch Itu Sama Multi Port Bridge Bridge Yang Punya Banyak Port Nah Tugasnya Apa Fungsinya Apa Fungsinya Adalah Menghubungkan Berbagai Device Atau Host Pada LAN Jadi Ini Adalah Konsentrator Untuk LAN Sama Dengan Hub Tadi Hub Tadi Juga Bisa Menghubungkan Berbagai Device Pada LAN Cuman Karena Dia Nanti Akan Kita Bahas Secara Teknis Cuman Karena Dia Tidak Mengerti Pengalamatan Nah Disitu Akan Banyak Terjadi Data Tabrakan Data Atau Network Collusion Nanti Kita Akan Bahas Insya Allah Di Pertemuan Selanjutnya Nah Dia Juga Include Fungsi Hub Atau Repeater Maksudnya Gini Tadi Hub Atau Repeater Fungsinya Apa Menguatkan Sinyal Kalau Sudah Jaraknya Di Atas 100 Meter Nah Ini Sama Switch Juga Sama Dia Akan Meningkatkan Fungsi Hub Dia Include Fungsi Hub Yaitu Meningkatkan Sinyal Jadi Kalau Tadi Sinyalnya Makin Lama Makin Kecil Kita Pasang Perangkat Ini Nanti Sinyalnya Akan Diperkuat Lagi Menjadi Level Seperti Pada Saya 5V Nanti Dia Kuatkan Lagi Jadi 5V Misalkan Seperti Itu Oke Kemudian Tadi Kita Bahas Yang Ini Nah Dia Part Selectionnya Between Two Host Itu Nanti Antara Dua Host Misalkan Dari Komputer A Komputer B Ini Lewat Port Yang Mana Ini Dalam Switch Ini Jadi Part Selectionnya Di Level Switch Atau Di Level Bridge Nanti Insya Allah Akan Kita Bahas Pada Saat Provide Logical Address Juga Berupa Alamat Make Address Alamat Fisik Sebetulnya Alamat Fisik Tapi Secara Logik Logik Nanti Bentuknya Alamat Fisik Dan Tidak Ada Error Correction Best Effort Delivery Jadi Dia Tidak Ada Error Correction Ini Kayaknya Salah Provide Provide Bukan Logical Address Mestinya Provide Mestinya Physical Address Ini Tulisannya Salah Ketik Ini Tadi Oke Kita Lanjut No Error Correction Best Effort Delivery Jadi Untuk Data Link Tidak Ada Error Correction Jadi Kalau Framenya Nanti Terputus Di Tengah Jalan Misalnya Atau Jaringan Mati Sebentar Atau Port Mati Sebentar Terus Hidup Lagi Bisa Saja Nah Itu Tidak Ada Error Correction Jadi Kalau Putus Sebentar Yaudah Putus Kita Lagi Download Lagi Download Masalahnya Di Link Masalahnya Di Link Layer Maka Mau Tidak Mau Yang Terputus Sebentar Itu Yang Harus Ulang Lagi Jadi Tidak Ada Error Control Dan Error Correction Oke Kita Lanjutkan Selanjutnya Selanjutnya Adalah Network Layer Nah Perangkatnya Network Layer Antara lain Ada Router Dan Modem Nah Disini Ini Udah Modern Biasanya Routernya Apa Ditulisnya Kayak Gini Aja Router Doang Nah Sekarang Kita Bisa Sebutkan Bahwa Modem Itu Termasuk Perangkat Network Layer Contohnya Modem Wifi Yang Dia Berupa Router Wifi Router Wireless Router Nah Ini Dia Bisa Mencarikan Jalan Juga Jadi Misalkan Modem Wifi Ini Terkoneksi Ke Jaringan Kabel Jaringan Kabel TV TV Cable Nah Biasanya Modem TV Cable Itu Include Sama Wifi Jadi Selain Dia Lewat Jaringan Kabel Dia Juga Bisa Mentransmisikan Wifi Dan Nanti Di Extend Ke Switch Sehingga Nanti LAN Di rumah Itu Bisa Akses Lewat TV Kabel Ini Misalnya Nah Itu Kita Kategorikan Sebagai Perangkat Layar 3 Nah Dia Tugasnya Menghubungkan LAN Ke Jaringan Luar Atau Internet Seperti Kita Tadi Sebutkan Disini Misalkan Ini Ada 4 Port Kalau Yang Router Yang Ini Nanti Out Out Nanti Lewat Fiber Misalkan Ada Konektor Fiber Misalnya Yang 4 Ini Adalah Untuk Ke Jaringan Lokal Jadi Bisa Dibagi Kedalam 4 Sub Jaringan Misalkan Ini Adalah Jaringan Yang Port Pertama Untuk Boss Yang Port Kedua Untuk Bagian Personalia Dan Keuangan Port Ketiga Nanti Untuk Pegawai Bagian Apa Bagian Produksi Misalnya Port Untuk Bagian Pegawai Untuk Penjualan Misalnya Jadi Untuk LAN Kecil Pertantoran Kecil Kita Bisa Bagi Subnet Atau Sub Jaringan Yang Lebih Kecil Jangan Jaringan Boss Dicampur Sama Jaringan Karyawan Kadang Kadang Boss Tidak Mau Komputernya Dishare Oke Nah Kemudian Fungsinya Yang Lain Adalah Menentukan Router Atau Path Dari Host Sumber Ketujuan Atau Gabung Bahasa Inggris Dimix Aja Biar Mudah Dan Dia Juga Mengatur Pengalamatannya Pengalamatan Dalam Artian Untuk Jaringan Layer 3 Level Layer 3 Layer 3 Ini Pengalamatannya Dengan IP Address Kalau Layer 2 Tadi Pengalamatannya Dengan MAC Address Gitu Ini Kebalik Ini Maaf Ya Ini Slidenya Saya Ngambil Dari Bukan Sliden Gambar Ini Gambar Apa Namanya Ini Ngambil Dari Cisco Ini Kayaknya Kebalik Network Layer Bukan Physical Addressing Tapi Logical Addressing Yang Yang Di Bawah Ini Ini Kebalik Jadi Dia Memprovide Reliable Transfer Dari Data Across Media Bagaimana Data Itu Ditransmit Lewat Media Pegel Kemudian Logical Addressing Secara IP Address Kemudian Network Topology Nanti Sebetulnya Network Topology Ini Di Data Link Juga Tapi Di Network Layer Topology Nanti Bisa Antara Dua Ini Data Link Sama Network Ini Membentuk Topology Kemudian Error Notification Dan Flow Control Ini Diatur Oleh Network Layer Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Transport Layer Transport Layer Itu Perangkatnya PC Tadi Kita Udah Bahas Nomor 4 Sampai Nomor 7 Itu Perangkatnya PC Server Pokoknya Yang Bekerja Di Keseluruhan Layer Dia Menjamin Koneksi End-to-end Antar Host Concern With Transport Issue Between Host Jadi Ini Tugasnya Perangkatnya Bisa Computer PC Laptop Server Smartphone iPad PDA Dan Seterusnya Mungkin Bagi Anak-anak Jaman Nau Gak Pernah Lihat PDA PDA Itu Sama Gedenya Sama Tablet Tapi Mungkin Teknologinya Udah Ketinggalan Jadi Dulu Disebut PDA Palm Desktop Assistant A A Assistant A A Agak Lupa Jadi Palm Desktop Jadi Dia Kayak Komputer Tapi Ditaruh Di Tangan Jadi Bisa Digenggam Jadi Palm Desktop Assistant Kalau Gak Salah Gitu P Palm 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 Itu Tapak Tangan D Desktop Kalau Gak Salah Soalnya Teknologinya Udah Jadul Banget Tahun 2000 Udah Punah Sekarang Oke Nah Kita Balik ke Transport Layer Dia Menjamin Reliability Kehandalan Data Transport Jadi Nanti Kalau ada Jaringan Putus Misalnya Dari Host Kita Di Jaringan Kampus Misalnya Di Kampus Masing-masing Akses Ke Youtube Tadinya Routenya Lewat Sini Tau Tau Ada Yang Putus Tengah Jalan Di Salah Satu Road Path Nanti Si Apa Namanya Si Transport Layer Itu Nanti Dia Bisa Menjamin Tadinya Putus Dimana Si Routernya Dia Akan Cari Jalur Lain Jadi Dia Nanti Ada Mekanisme Error Kontrol Ada Mekanisme Error Kontrol Pada Saat Terjadi Putus Dia Nunggu Nggak Dapat Sinyal ACK N ACK Misalnya Nanti Akan Kita Bahas Di Departemen Selanjutnya Nanti Dia Minta Lagi Request Lagi Oke Kemudian Dia Menestablish Membangun Memaintain Maksudnya Memelihara Dan Memutuskan Terminate Virtual Circuit Virtual Circuit Itu Maksudnya Jaringan Sambungan Dari Sambungan Virtual Dari Host Ke Destination Jadi Sambungan Virtual Itu Maksudnya Rute Rute Yang Dilewati Mulai Dari Host Sampai Destination Nah Virtual Circuit Itu Jaringan Virtual Yang Dibangun Itu Bisa Jalurnya Lewat Mana Lewat Mana Aja Tracenya Nanti Si Mesin Bisa Kalau Kita Ngeteksi Nggak Bisa Kemudian Fold Detection And Recovery Information Flow Control Jadi Dia Bisa Mendeteksi Kesalahan Dan Bisa Merecover Information Flow Bisa Direcover Dia Bisa Minta Lagi Singkatnya Lanjut Session Layer Perangkatnya Masih Sama Sampai Atas Sama Semua Dia Mengatur Sesi Diantara Ini Tadi Kita Bahas Sesi Diantara Aplikasi Dalam Waktu Yang Sama Misalkan Beberapa Sesi Dari Web Browser Jadi Kita Buka Multisite Dalam Satu Web Browser Lewat Banyak Tab Yang Kita Buka Tadi Kemudian Multitype Ada Banyak Data Yang Kita Buka Tipenya Ada Banyak Jadi Walaupun Tipenya Banyak Ada Data Stream Ada FTP Misalkan Download Ada Video Streaming Itu Tipenya Juga Banyak Sesinya Dipisahkan Oleh Session Layer Presentation Layer Itu Diatasnya Layar Diatasnya Dia Menjamin Data Bisa Dibaca Oleh Sistem Yang Menerima Jadi Kalau Youtube Mengirimkan Data MP4 Untuk Streaming Jadi Format MP4 Ini Diatur Oleh Presentation Layer Bagaimana Format MP4 Ini Dipresentasikan Kepada Kita Di Sini Yang Menekan Sini Dari Servernya Youtube Misalnya Kemudian Ada Website Yang Kita Buka Itu Formatnya HTML Ada Gson Ada PHP Misalnya Bagaimana Itu Dikembalikan Kepada Kita Lagi Oke Dan Terakhir Adalah Application Layer Paling Atas Jadi Gini Internet Dan Network Application Application Yang Dihubungkan Dengan Jaringan Atau Internet Ada Banyak Kan Bahkan Sekarang Word Juga Berhubungan Sama Jaringan Aplikasi Perkantoran Word Excel Udah Dihubungkan Dengan Jaringan Misalkan Kita Lagi Buka Di Word Kita Lagi Buka Apa Namanya Clipart Jadi Clipart Itu Nanti Bisa Nyari Ke Internet Dan Lain Lain Di Excel Juga Sama Di PowerPoint Juga Sama Kita Download Design Desain Untuk PowerPoint Dari Internet Terus Various Modern Application Banyak Aplikasi Modern Yang Macem Macem Contohnya Ada Browser Social Media Tiktok Yang Suka Main Tiktok 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 Tidak Bisa Pake Desktop Tapi Pake Smartphone Aplikasi Email Aplikasi Meeting Online Pake Zoom Atau Pake Google Meet Aplikasi Remote Monitoring Misalkan Kita Memonitor Di Toko Kita Punya Toko Misalkan Pengusaha Besar Punya Maret Maret Convenience Store Toko Convenience Yang Nyaman Maret Maret Itu Kita Pasang CCTV CCTV Ingin Dipantau Lewat Jaringan Itu Juga Sama Oke Nah Karena Yang Tiga Layer Ini Itu Sama Bentuk Datanya Tiga Layer Ini Session Presentation Application Itu Bentuk Datagram Sama Masih Data Maka Di Beberapa Apa Namanya Referensi Yang Terbaru Ini Dipersingkat Jadi Layernya Karena Tiga Tiganya Itu Masih Sama Bentuknya Jadi Dipersingkat Jadi Satu Layer Application Layer Namanya Kebawahnya Baru Tetap Transport Network Data Link Dan Physical Jadi 567 Digabung Jadi 5 Supaya Penggambaran Dan Mengajarkannya Lebih Simple Lagi Tapi Yang Standar Yang Standar Untuk Pengajaran Dan Untuk Pengembangan Yang OC Layer Yang 7 Tadi Bukan Yang 5 Layer Gitu Jelas Itu Hanya Untuk Penyederhanaan Nah Ini Sama Ini Kayak Layer To Layer Communication Ini Bentuknya Apa Kalau Application Tentu Generate Data Dan Request Connection Antara Host Sama Host Misalkan Antara Web Browser Sama Web Server Kemudian Di Transport Itu Menjamin Koneksi Antara Web Browser Sama Web Server Tadi Kemudian Network Layer Atau IP Jadi Bentuknya Disini TCP Ini IP Atau UDP Kalau Transport TCP Atau UDP Ini IP Kepanyangnya Apa Nanti Kita Bahas TCP Transport Transmission Control Protocol UDP User Datagram Protocol Itu nanti Jenis Protokolnya Dan IP Adalah Internet Protocol Make Address Medium Access Control Oke Kalau IP Nanti bagaimana Antara Kedua Alamat Saling Berhubungan Mentransfer Paket Di antara Kedua Alamat Virtual Dan Kalau Data Link Itu Mentransfer Frame Kalau ini Paket Yang Ditransfer Frame Di antara Kedua Alamat Physical Dan Terakhir Physical Layer Bagaimana Data Ditransfer Dalam Bentuk Bit Bit 0101 Oke Nah Ini Adalah Apa Namanya Protokol Data Unit Atau Datagram Datagramnya Antara Dua Host Tadi Host A Host B Jadi Kita Lihat Disini Bentuk Datagram Di Tiga Layer Yang Teratas Ini Layer 567 Itu Bentuknya Masih Data Sama Layer Ke 4 Transport Layer Bentuknya Segmen Layer Ke 1 Bit Layer 2 Frame Layer 3 Paket Jadi Anda Harus Sebagai Orang Yang mempelajari Jaringan Harus Tahu Nama Nama Datagram Untuk Masing Layer Karena Ini Kalau Ingin Ambil Ujian CCNA Misalnya Ini Akan Keluar Terus Ini Istilah Ini Oke Nah Kemudian Ada Lagi Istilah Encapsulation Encapsulasi Ini Asal Katanya Kapsul Kapsul Artinya Bungkus Kapsul Itu Artinya Bungkus Jadi Kalau Kita Minum Obat Obat Itu Berupa Kapsul Kalau Kita Buka Kapsul Dalam Ini kan Bubuk Obat Itu Pahit Banget Jadi Biar Nggak Pahit Makanya Dibungkus Pake Kapsul Nah Jadi Di Jaringan Juga Sama Encapsulation Artinya Pembungkusan Dengan Kapsul Kira-kira Gitu Jadi Encapsulasi Itu Artinya Proses Mengirimkan Atau Mengoper Data Dari Layar Yang Lebih Tinggi Ke Layar Di Bawahnya Dengan Menambahkan Bungkus Atau Kapsul Berisi Informasi Jadi Kapsul Ini Ada Informasinya Bisa Informasi Pengalamatan Error Control Flow Control Dan Seterusnya Oke Nah Urutan Encapsulasinya Ini Data Dari Layer Yang Gabungan Tadi Application Layer Yang 567 Itu Bentuknya Data Kemudian Berubah Jadi Segmen Atau Ditambahin Jadi Segmen Di Transport Layer Kemudian Jadi Packet Di Network Layer Jadi Frame Di Data Link Layer Dan Jadi Bit Di Physical Layer Signaling Kalau Bit Ini Signaling Ke Medium Misalkan Kabel Atau Gelombang Udara Atau Gelombang Cahaya Jadi Bentuknya Gelombang Cahaya Electricity Atau Electromagnetic Wave Gelombang Electromagnetic Gitu Nah Ini Cara-cara Penambahannya Jadi Misalkan Di Application Layer Jadi Bentuk Datanya Kayak Gini I want To Download A Webpage Dari Alamat Ini Saya Mau Download Webpage Nah Begitu Dia Masuk Ke Transport Layer Datanya Ini Yang Hijau Kemudian Dikasih Pengalamatan Dikasih Pengalamatan Misalkan Source Port Jadi Nanti Dari Komputer Itu Aksesnya Nanti Ada Nomor Port Nanti Yang Namanya Akses Apa Namanya Webpage Nanti Port Untuk Web Di server Itu Misalkan Pakai Port 80 Port 80 80 Misalkan Pakai Proxy Nah Sedangkan Di port Lokal Itu Nomornya Bisa Macem-macem Karena Tergantung Nomor Port Yang Kosong Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Protokol Komunikasi Di Komputer Lokal Misalkan Oleh Segment Layer Sorry Oleh Transport Layer Segment Diberi Nomor Port Segini Jadi Di segmen Itu Di Datagram Segment Di PDU Segment Maka Apa Namanya Kapsulnya Berbentuk Nanti Ada Alamat Alamat Disini Alamat Layer Keempat Kemudian Ada Datanya Nah Pada Saat Dia Dipindahkan Atau Dipas Atau Diteruskan Ke Layer Di Bawahnya Network Layer Dia Diberi Alamat IP Kalau Di Transport Namanya TCP Atau UDP Transmission Control Protocol Atau User Datagram Protokol Namanya Kalau Di Network Layer Namanya IP Internet Protocol Nah Ini Juga Sering Keluar Kalau Ambil Ujian CC Ini Jadi Diingat Terus Nah Bentuk Datagram Nya Dari Data PDU Dari Network Layer Adalah Data Yang Di Atas Dari Atas Ini Dua Kotak Dua Kotak Nanti Dibungkus Lagi Nih Oleh Network Layer Isi Dibungkus Nanti Ditulisin Alamat Alamat IP Address Dari Source Ke Destination Dari Sumber Ke Tujuan Jadi Tujuannya Apa Tujuannya Website Yang Dituju Sourcenya Adalah Sumber Computer Yang Kita Alamat IP Computer Kita Gitu Oke Nah Kemudian Diteruskan Lagi Ke Layar Di Bawahnya Namanya Data Link Layer Pengalamatannya Pakai Make Address Nah Di Layar Di bawahnya Ini Bentuknya Adalah Frame Jadi Nanti Bentuk Data Yang Dibungkusnya Ada yang Tiga Kotak Ini Tiga Kotak Ini Dibungkus Nanti Dikasih Sample Dengan Tulisan Source Make Address Dan Distination Make Address Kira-kira Seperti Itu Jadi Nanti Ada Heedernya Ini Heeder Itu Bagian Kepala Nanti Ada Bagian Ekor Nih Tidak Tergambar Disini Bagian Trailernya Tidak Kebaca Artinya Tidak Komplit Jadi Mekanisme Pendeteksian Errornya Disitu Pokoknya Kalau Sudah Masuk Sederetan Bit Cek Ini Feedernya Sudah Ini Mulai Frame Nanti Kalau Sudah Ketemu Trailernya Ini Akhir Frame Jadi Dia Satu Frame Utuh Sudah Masuk Ketujuan Kira-kira Kayak Gitu Ya Oke Kita Lanjut Mungkin Agak Sulit Membayangkan Ini Nah Ini Ada Apa Namanya Nah Ini Ada Penggambaran Mungkin Yang Agak Lebih Sederhana Jadi Pada Saat Data Itu Masuk Ke Session Layer Dari Session Ke Transport Layer Ini Masih Data Bentuknya Data Stream Nah Yang Namanya Transport Dia Membagi Segmen Segmen Misalkan Datanya Gede Gitu Kan Gak Mungkin Yang Gede Itu Dikirim Sekaligus Mesti Dipecah Pecah Gitu Nah Dipecah Pecah Kedalam Beberapa Segmen Nanti Setiap Segmen Dibungkus Oleh Encapsulasi Oleh Layer Di bawahnya Encapsulasinya Berbentuk Paket Jadi Data Itu Kira-kira Masuk Kotak Kotak Kita Namanya Paket Dikasih Alamat Alamat Jaringan Kemudian Nanti Paket Ini Di Data Link Layer Dibungkus Lagi Di Encapsulasi Lagi Ada Frame Header Dan Frame Trailer Jadi Ada Bungkus Alamat Make Address Untuk Source Dan Destination Dan Penutupan Frame Ditutup Depan Dan Belakang Nah Cerita Mengenai Bentuk Encapsulasi Ini Bagaimana Data Dipindahkan Di Setiap Layer Saya Jadi Ingat Misalkan Ketika Kita Men-download Video Ini Di Youtube Dari Youtube Misalkan Ini kan Nanti Videonya Kita Nonton Di Youtube Sedang Nonton Nah Pada saat Kita Download Video Ini Dari Youtube Lewat Streaming Nonton Atau Kita Download Filenya Maka Ini Mirip Kayak Waktu Saya Mengirimkan Barang-barang Dari Jepang Ke Indonesia Ketika Pulang For Good Pulang Selamanya Gitu Saya Ingin Ngirim Barang Serumah Dari Rumah Di Jepang Indonesia Nah Kira-kira Pursusnya Kayak Di Application Layer Pesannya Adalah Saya Mau BFG Pindah Total Saya Punya Lot Of Stuff Ada Banyak Barang Yang Mau Dibawa Ada Buku Baju Alat Masak Alat 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 Sport Alat 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 Elektronik Ada Nah Ini Barang Ada Alat Tulis Ada Alat Dapur Ada Alat 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 Elektronik Dan Seterusnya Nah Kemudian Saking Banyaknya Barang Karena Banyak Barang Itu Barang Kita Lakukan Segmentasi Kita Bagi Kedalam Segmen Segment Alias Kita Tumpuk Tumpuk Tumpukan Buku Sama Baju Sini Tumpukan Alat Alat Elektronik Sini Jadi Kita Bagi Segmen Segmen Walaupun Nanti Ada Yang Campur Misalkan Buku Sama Kita Campur Sama Baju Atau Misalkan Alat Elektronik Campur Sama Baju Biar Kayak Gini Gak Beradu Beradu Atau Bajunya Disilipin Ke Alat Makan Biar Piringnya Gak Beradu Beradu Jadi Kita Tumpuk Kita Bagi Segmen Jadi Ini Tumpukannya Isi Tumpukannya Yang Ini Isi Tumpukannya Nanti Di Apa Namanya Di Tumpukan Itu Kita Tulis Supaya Tau Isinya Apa Aja Kita Tulis Daftarnya Daftarnya ABC Jadi Udah Disiapkan Tumpukan A Daftarnya Ini Kita Tulis Tumpukan B Daftarnya Ini Isinya Tumpukan C Daftarnya Ini Isinya Dan Seterusnya Nah Kemudian Saya Beli Kardus Saya Beli Kardus Dari Perusahaan Pengiriman Namanya Yamato Kalau disana Kalau disini Namanya JNA Tiki Dan seterusnya Mereka Jual Kardus Kita Beli Kardus Jadi Masing-masing Barang Yang Sudah Ditumpuk Tadi Kita Masukkan Kardus Yang Ini Masukkan Kardus Ini Nanti Yang Lain Masukkan Kardus Ini Nah Ini Yang Disebut Paket Jadi Sudah Kita Bungkus Kalau Tadi Baru Disegmentasi Jadi Ditumpuk Tumpuk Dipisahkan Biar Gampang Masukkan Ke Kotaknya Nah Pada saat Kita Teruskan Ke Network Layer Kita Masukkan Barang-barang Itu Kedalam Paket-paket Ini Setiap Box Isinya Adalah Ada Daftar Isinya Tadi Daftar Tumpukan Barangnya List 123 Dan Seterusnya Kemudian Ada Isi Barangnya DEF Ada List 1 ABC Nama Barangnya Ini Barangnya Biar Muat Saya tulis ABC Nah Kemudian Setiap Box Ini Kita Tulis Alamatnya Yang Jelas Karena Kan Tidak Mau Tercecer Kita Tulis Dari Alamat Kita Di Kota Sana Di Yamato Ke Pekan Baru Kita Tulis Di Kotak Ini Box 1 Of 4 Box 2 Of 4 Box 3 Of 4 Box 4 Of 4 Box 4 Dari 4 Box 3 Dari 4 Box 2 Dari 4 Kita Tulis Di Box Oke Sampai Sini Paham Maksudnya Jadi Nanti Di dalam Ini Ada List Isi Barangnya Apa Kemudian Di Luarnya Ada Tulisan Dari Mana Kemana Oke Nah Kemudian Setelah Itu Di Data Link Layer Ya Itu Kita Minta Dibungkus Lagi Sama Apa Purusan Containernya Purusan Cargonya Gitu Jadi Dari Sini Masih Level Kita Ini Kita Kasih Ke Purusan Cargo Ya Ini Fotosnya Nih Lagi Nganterin Barang Nah Barang Yang Tadi Udah Kita Pak Bagus Bagus Kita Bungkus Lagi Pakai Plastik Plastik Apa Plastik Terpal Gini Biar Enggak Robek Enggak Kena Hujan Enggak Basah Gitu Karena Lewat Kapal Nah Ini Ketika Dibungkus Purusan Cargonya Minta Supaya Barangnya Tidak Tercecer Karena Cargonya Purusannya Di Jakarta Antar negara Dari Jepang Ke Jakarta Jadi Biar Tidak Tercecer Di kotaknya Tolong Ditulis Gitu Tulisnya Dari mana Dari Jepang Yokohama Tujuannya Indonesia Jakarta Jangan Pekan Baru Tujuannya Nanti Bingung Nyasar Tujuannya Jakarta Nanti Tujuan Pekan Barunya Ada Disini Ada Disini Ada Di alamat Masing-masing Kotak Sedangkan Ininya Ke Jakarta Kenapa Karena Nanti Barang kita Nyampur Sama Barang Teman Lain Yang Sama-sama Dikirim Ke Indonesia Tapi Mungkin Kotanya Beda Saya Dikirim Ke Pekan Baru Teman Saya Dikirim Ke Jakarta Nanti Ada Teman Yang Lain Mungkin Dikirim Ke Malang Dan Seterusnya Karena Kita Nyawa Kargo Nyawa Kontainer Barang-barang Gitu Karena Itu Diminta Supaya Tujuannya Sama Supaya Orang Pelabuhan Yang Notabene Orang Jepang Itu Tidak Salah Masukin Barang Ini Nanti Masukin Kontainernya Sama-sama Tujuan Jakarta Jangan Nanti Barang-barangnya Dimasukin Tujuan Singapura Bisa Salah Alatan Nah Jadi Sampai Selesai Ini Dikasih Label Lagi Jadi Walaupun Dibukus Lagi Tadi Pakai Terpal Dikasih Label Lagi Di Luarnya Tujuannya Ke Jakarta Nanti Purusan Cargo Punya Nilisnya Yang Kotak Ini Nanti Alamannya Pekan Baru Kotak Ini Pekan Baru Kotak Yang Ini Malang Kotak Yang 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 Jadi Walaupun Sudah Nyampur Karena Masing-masing Punya Alamat Sendiri Jadi Purusan Cargo Nanti Begitu Pakainya Sampai Di Jakarta Oke Nah Sudah Beres Masuk Ke Physical Layer Medium Jadi Barang-barang Ini Dimasukkan Pantainer Dibawa oleh Kapal Terus Pindah Ke Mobil Truck Baru Sampai Ke Pekan Baru Baru Sampai Kemalang Baru Sampai Ke Rumah Temen Yang Jakarta Misalnya Nah Jadi Kalau Misalkan Ada Temen-temen Yang Punya Kesempatan Ke Jepang Masuk Kesini Pengiriman Barang Lewat Kargo Pak Ruswan Jadi Analoginya Enkapsulasi Itu Mirip Kayak Pindahan Barang Kayak Ini Mungkin Nanti Kalian Bisa Cari Analogi Yang Lain Silahkan Jadi Saya Kasih Contoh Ini Karena Fresh Ini Apa Namanya Karena Fresh Pengalamannya Baru-baru Ini Masih Baru Masih Fresh Oke Kita Lanjutkan Kalau Tadi Kita Sudah Bahas Mengenai Protokol Model OC Sekarang Kita Bahas TCP IP Model TCP IP TCP IP Ini Adalah Protokol Yang Bekerja Yang Digunakan Untuk Internet Protokol Working Protokol Protokol Kerja Atau Protokol Yang Saat Ini Dipakai Yang Bekerja Yang Digunakan Untuk Internet Jadi Orang Tidak Menggunakan Protokol OC OC Itu Cuma Model Jadi Protokol Real Ini Protokol TCP IP Nah Protokol TCP Ini Dia Independen Terhadap Operating System Artinya Walaupun Komputernya Dienstall MacOS Macbook Walaupun Dienstall Windows Walaupun Dienstall Unix Atau Linux Dia tetap Bisa Menggunakan Protokol TCP IP Untuk Berkomunikasi Di Internet Termasuk Smartphone Smartphone Tidak Menggunakan IP Address Jadi Nanti Kalau Misalkan Anda Iseng Coba Nanti Smartphone Pakai Wifi Masuk Wifi Kemudian Dari Komputer Nanti Di Komputernya Aktifkan Web Web Server Pakai SAM Atau Pakai Yang Lain Nanti Coba Dari Komputer Akses Ke Server Server Di Laptop Atau Di Komputer Nanti Coba Lihat IP Kebaca Berapa Karena Dari Laptop Nanti Bisa Lihat Siapa Yang Mengakses Situs Ini Nanti Kebaca IP Itu Cara Mengetahui Kalau Ternyata Smartphone Menjalankan Protokol TCP IP Supaya Dia Bisa Mengakses Jaringan Bagaimana Hubungannya Antara Protokol TCP IP Dengan OC Model Model OC Dan Model TCP IP Karena Tadi Sudah Kita Bahas Masalah Penyederhanaan Jadi TCP IP Ini Lebih Menyederhanakan Lagi Seperti Tadi Layer 567 Digabung Jadi Satu Layer Application Kemudian Transport Itu Tetap Layer Transport Layer 4 Itu Tetap Layer Network Layer 3 Itu Layar Internet Di Dalam Profitual TCP IP Jadi TCP Disini Transport Internet IP Disini IP Jadi Ingat Ini T TCP Ini IP Kemudian Layer Yang Di Bawah Digabung Kalau OC Itu Layar 1 2 Mesti Terpisah Di TCP IP Digabung Jadi Hanya 4 Layer Biar Mudah Model Model TCP IP Ini Support Many Routing Protocol Dia Mendukung Banyak Protokol Routing Nanti Protokol Routing Ini Insya Allah Akan Kita Bahas Berdasar Kita Membahas Layer 3 Kemudian Arsitekturnya Flexible Dan Addressingnya Menggunakan IP Versi 4 Dan Versi 6 Versi 5 Nya Kok Nggak Ada Ya Nggak Ada Karena Mungkin Pengembangan Saat Itu Versi 5 Tidak Bisa Diterapkan Mungkin Gitu Oke Nah Ini Bentuk Apa Namanya PDU Tetap Sama Dengan Yang Sudah Kita Bahas Di OC Sama Aplikasinya Juga Sama Aplikasinya Ada DHCP DNS FTP HTTP HTTPS Nanti Ini Apa Saja Istilahnya Nanti Insya Kita Bahas Kita Diskusikan Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Oke Ya Yang lainnya Sama Saya Kira Itu Saja Sih Untuk TCPIP Pada Dasarnya Dia Mirip Dengan OC Protokol OC Hanya Ada Penggabungan Penggabungan Kemudian Yang Mengembangkan Juga Beda Kalau OC Itu Dikembangkan Oleh Organisasi Namanya ISO International Standard For Organization Sebagai Dasar Atau Referensi Jadi Model OC Ini adalah Protokol Komunikasi Yang Standar Tapi Dia Model Aja Bukan Dalam Bentuk Software Yang Bukan Yang Dalam Bentuk Software Protokol Komunikasi Yang Running Itu Namanya Model TCPIP Yang Running Sekarang Dia Dia Protokol Komunikasi Yang Digunakan Secara Umum Dalam Jaringan Komputer Di Dunia Dikembangkan Pertama Sekali Arpa 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 Itu Lembaga Riset Amerika Oke Saya Kira Itu Bahasan Kita Kali Ini Sebagai Tech Message Pesan Untuk Dibawa Pulang Di kolom Komentar Di bawah Nanti Coba Kalian Tuliskan Apa Yang Sudah Dipahami Dari Materi Kulia Ini Waktunya Terbatas Satu Hari Aja Jadi Mungkin Ikuti Kulia Ini Catat Grab Hal-hal Yang Penting Kemudian Tuliskan Di bawah Oke Di dalam Kolom Komentar Dan Ini Juga Sebagai Tanda Bukti Kalian Sudah Menonton video Sudah Mengikuti Kulia Dan Sebagai Absensi Dan Kemudian Untuk Tugas Apa Namanya Tugas Resmi Coba Pikirkan Contoh Lain Analogi Penerapan Model OC Layar Dalam Kasus Di Dunia Nyata Kalau Tadi Saya Sudah Kasih Contoh Analoginya Waktu Saya BFG Back For Good Pengiriman Barang Dari Jepang Ke Indonesia Coba Kalian Nanti Pikirkan Lagi Contoh Analogi Yang Lain Terus Jelaskan Cara Kerja Dari Analogi Yang Kalian Pilih Tadi Nanti Tugas Ini Akan Disambit Melalui E-learning Seorang Atau Tugas Individu Analoginya Maka Saya Yakin Kalian Paham Bagaimana Sebetulnya Masalah Enkapsulasi Terjadi Bagaimana Sebetulnya Data Berpindah Dari Layar Paling Atas Sampai Layar Paling Bawah Kalau Kalian Sudah Bisa Mencarikan Analoginya Maka Saya Jamin Kalian Mengerti Masalah OCD Oke Saya Kira Demikian Yang Bisa Disampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Mudah Mudah Bisa Menjadi Ilmu Tertarik Lagi Dengan Jaringan Komputer Ikuti Terus Bahasan Kita Tentang Jaringan Komputer Mudah Mudah Nanti Kita Simulasi Jaringan Komputer Dengan Paket Tracer Dan Siapa Tahu Ada Yang Lebih Termotivasi Lagi Belajar Giat Lagi Tentang Jaringan Lebih Spesifik Kedalam Jaringan Misalkan Cisco Atau Berbasis Juniper Kemudian Bisa Ikut Tes Lulus Nanti Kalian Mudah Bisa Dapat Kerja Dengan Cepat Di Bidang Jaringan Komputer Oke Saya Kira Demikian Terima Kasih Terima Kasih Sudah Melihat Video Ini Mudah Bermanfaat Dan Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Kesalahan Dengan Penyampaian Akhirnya Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Bye Bye